Halo guys kembali lagi dengan saya Liman Senwaji di channel Daily Racing Nah pada kesempatan kali ini aku mau ajakin kalian buat melanjutin projekan si Alfa Ya betul Alfa Murtad yang udah lama dongrok Dan kali ini aku mau melanjutin projekan si Alfa Setelah kemarin aku review part-part yang bakalan aku pasang Dan sekarang akhirnya bakalan saya pasang part-partnya Walaupun sudah terpaut waktu sangat lama Dan kebetulan saya belum mandi ya guys ini kotor banget Tapi bersih-bersih rumah tangan juga kotor Jadi sekalian saja kita projek si Alfa Karena ada beberapa bagian-bagian yang saya potong Sehingga mumpung belum mandi langsung saja kita eksekusi si Alfa Nah guys jadi seperti ini batang alias serangka si Alfa Ini kotor banget udah nggak keurus pokoknya rangkanya Ini juga skok baru ya waktu itu kita review udah beret-beret padahal Belum kita pasang sama sekali Udah bocal-bocal padahal belum dipasang dan ini aku belinya baru Nah jadi sekelas info ini nanti yang bakalan kita potong ini Besi dudukan underbun jadi ini underbun ala-ala Dan walaupun ini sebenarnya kuat banget kalau dipakai cuma kurang estetik Jadi ini bakalan saya potong karena nanti si Alfa ini bakalannya Pakai underbun standar Kan sebenarnya motor ini mau aku pakai Apa ya Rotary style lah Ya nanti bisa pakai post-step standar bisa pakai post-step underbun Tapi yang bukan model gini jadi model bisa dicopot dan dipasang kembali So kita potong aja ini Tapi sebelum potong ini aku mau copotin semua yang tertempel Bracket ini juga sudah aku beliin baru yang model Apa? Almonium Kan ini bikinan sendiri ya guys Bikinan sendiri walaupun ini tebal tapi kurang tinggi sedikit So aku beliin yang dari Almonium Cuma katal ini juga nggak tau dimana Semoga saja nanti ketemu Oke nggak usah lama-lama langsung saja kita copotin barang-barang Part-part yang tertempel Kemudian kita potong ini Yang mengganggu banget Let's go Terima kasih telah menonton! Oke guys kali ini saya sudah mandi dan rangka si Alfa juga udah mandi Tadi kebetulan dicuci sama adik saya So udah tertata semua Part-part juga sudah ada di belakang dari salah satunya Salah satunya ada ini skop depan Tanpa lama-lama langsung saja kita pasang satu persatu Part-partnya oke Terima kasih telah menonton! 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 kebek Yamaha kemudian mau pakai stang RZR original gumpul ya original Yamaha ini kemudian untuk masternya mau pakai KRS namun menggunakan handle rcd ini bekas versa dan yang bagian kiri ini pakai handle kopling rcd nah untuk skok depan sendiri pakai kaya bazeto ini original guys ini kupasang kemudian yang belakang pakai skok retit GP Supreme Nah untuk arm sendiri pakai B Pro kemudian ini aku pasangin underbun dulu ya kesini pakai underbun besi ini banyak besi aku beli di shopee nya underbun 2 tak ya seperti ini Nah kenapa enggak enggak saya pasangin rodanya sekalian mesinnya sekalian bodi bodinya sekalian karena rodanya itu sebenarnya udah ready cuman kemarin beli BRT itu enggak dapet bearing alias laker set sama bos bosan tengahnya jadi ini masih di tukang bubut untuk dibuatin kemudian untuk bodi bodinya ini kan bodi lama ya mau pakai bodi yang satunya bodi baru namun warnanya itu hitam jadi harus aku ripain dulu warna putih so untuk projekan alfamurtad kali ini segini dulu semoga bermanfaat mohon maaf jika dalam video kurang lengkap dan silahkan komen kalau kurang jelas dalam penjelasannya Oke see you in the next video and goodbye